Kitab Masmur, Pasal 10 Doa agar orang-orang jahat dijatuhkan Tuhan, mengapa Engkau berdiri jauh-jauh? Mengapa Engkau bersembunyi pada waktu Aku sangat memerlukan pertolongan-Mu? Turunkanlah tangan-Mu ke atas orang congkak dan jahat ini yang dengan kejamnya menganiaya orang miskin. Timpakanlah ke atas mereka kejahatan yang mereka rencanakan untuk orang lain. Karena mereka menyombongkan hawa nafsu mereka yang jahat. Mereka menista Allah dan memuji-muji orang-orang yang dibenci Tuhan. Mereka hanya mempunyai satu tujuan, yaitu uang. Orang-orang jahat ini yang begitu congkak dan tinggi hati rupanya mengira bahwa Allah sudah mati. Tidak akan terpikir oleh mereka untuk mencari dia. Namun, mereka berhasil dalam apapun yang mereka lakukan dan musuh-musuh mereka bertekuk lutut di hadapan mereka. Mereka tidak menyadari hukuman yang akan kau timpakan ke atas mereka. Dengan sombong, mereka berkata bahwa baik Allah maupun manusia tidak dapat menguasai mereka. Bagaimanapun, mereka akan menemukan jalan keluar. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kebohongan, dan penipuan. Mereka mengintai di lorong-lorong gelap di kota dan membunuh orang-orang yang lewat. Seperti singa, mereka mengendap-endap dengan diam-diam siap untuk menerkam orang-orang miskin. Seperti pemburu, mereka menjaring dan menangkap mangsa mereka. Orang-orang yang malang tidak berdaya menghadapi kekuatan mereka yang luar biasa dan jatuh kena pukulan mereka. Allah tidak melihat, kata mereka dalam hati. Ia tidak akan tahu. Ya Tuhan, bangkitlah. Ya Allah, binasakanlah mereka. Jangan kau lupakan orang-orang yang miskin atau siapapun yang berkekurangan. Mengapa orang-orang jahat itu kau biarkan menista Allah tanpa hukuman. Mereka mengira bahwa Allah tidak akan meminta pertanggung jawaban. Tuhan, Engkau melihat apa yang mereka lakukan. Engkau telah melihat setiap tindakan mereka yang jahat. Engkau mengetahui segala kesulitan dan kesedihan yang telah mereka timbulkan. Sekarang, hukumlah mereka. Orang miskin mempercayakan dirinya kepadamu, ya Tuhan. Engkau dikenal sebagai penolong orang-orang yang tidak berdaya. Patahkan lengan orang-orang jahat itu. Kejarlah mereka sampai semuanya telah kau tumpas. Tuhan adalah Raja untuk selama-lamanya. Orang-orang yang menyembah Allah-Allah yang lain akan dilenyapkan dari tanahnya. Tuhan, Engkau mengetahui pengharapan orang-orang yang tertindas. Tentu Engkau mendengar jeritan mereka dan menghibur serta menolong mereka. Engkau akan menyertai anak-anak yatim piatu dan orang-orang yang tertindas sehingga tidak ada seorang pun di bumi ini yang perlu mereka takuti. Tuhan, Engkau mengetahui. Tuhan, Engkau mengetahui. Tuhan, Engkau mengetahui.